Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 8 Kota Perjanjian di Dalam Baik Tuhan Kemudian Raja Salomo memerintahkan tua-tua Israel, para kepala suku, dan para pemimpin keluarga Israel untuk berkumpul dan menghadapnya di Yerusalem. Raja menghendaki supaya mereka bersama-sama mengangkut kotak perjanjian Tuhan dari kota Daud ke dalam rumah Tuhan. Semua orang Israel berkumpul di hadapan Raja Salomo pada hari raya Pondok Daun bulan Etanim, yaitu bulan ketujuh. Semua tua-tua Israel sudah tiba, maka para imam mengangkat kotak kudus. Mereka membawa kotak perjanjian Tuhan, tenda pertemuan, dan semua perlengkapan yang kudus dalam tenda itu. Semua barang itu diangkut oleh para imam dan orang lewi. Raja Salomo dan semua orang Israel yang hadir di sana berdiri di depan kota itu sambil mempersembahkan domba dan sapi yang begitu banyak jumlahnya, yang tidak dapat lagi dihitung. Kemudian para imam membawa kotak perjanjian Tuhan ke tempatnya, yaitu ke dalam ruang mahasuci di bawah sayap malaikat keruk. Sayap malaikat keruk mengembang di atas kotak kudus sehingga sayap itu melindungi kotak kudus dan kayu pengusungnya. Kayu-kayu pengusung itu sangat panjang sehingga ujungnya bisa dilihat dari tempat suci di depan ruang mahasuci itu. Tetapi dari luar bangunan tidak tampak dan hingga hari ini kayu-kayu itu masih terdapat di tempat itu. Isi kotak kudus itu hanya dua buah batu yang ditaruh oleh Musa di dalamnya di gunung Horeb, tempat perjanjian yang diadakan Tuhan dengan umat Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Pada saat para imam keluar dari ruang suci, awan menutupi baik Tuhan. Para imam tidak dapat melaksanakan tugasnya karena baik Tuhan penuh dengan kemuliaannya. Salomo mengatakan, Tuhan membuat matahari bersinar di langit, tetapi dia memilih tinggal di dalam awan gelap. Aku telah mendirikan suatu rumah yang megah bagimu, suatu tempat tinggal bagimu untuk selama-lamanya. Seluruh umat Israel berdiri di sana. Jadi, Raja Salomo memandang mereka dan memohon kepada Allah untuk memperkati mereka. Raja Salomo mendoakan doa ini kepada Tuhan. Tuhan, Allah Israel adalah besar. Ia telah melakukan yang dijanjikannya kepada ayahku, Daud. Ia berkata kepada ayahku, Aku telah membawa umatku, Israel, keluar dari Mesir. Aku belum memilih kota dari antara suku-suku Israel, tempat mendirikan rumah bagi kemuliaanku. Dan aku belum memilih orang untuk memerintah atas bangsaku Israel. Sekarang, aku memilih Yerusalem menjadi kota tempat namaku dimuliakan. Dan aku telah memilih Daud memerintah atas umatku, Israel. Ayahku Daud ingin membangun rumah bagi nama Tuhan Allah Israel. Tuhan berkata kepada ayahku, Daud, saat engkau berencana membangun rumah Tuhan untuk namaku, engkau berbuat benar. Namun, engkau tidak dapat membangun rumah itu. Anakmu sendirilah yang membangun rumah bagi namaku. Tuhan telah menempati janjinya. Aku menjadi raja sekarang di atas tahta ayahku. Sekarang, aku memerintah atas umat Israel seperti yang telah dijanjikan Tuhan. Dan aku telah membangun rumah untuk Tuhan Allah Israel. Aku menyediakan tempat untuk kota kudus yang berisi perjanjian yang dibuat Tuhan dengan nenekmu yang kita ketika mereka dipimpinnya keluar dari Mesir. Kemudian berdirilah Salomo di depan misbah Tuhan di depan seluruh umat Israel. Diangkatnya kedua tangannya menghadap ke langit dan berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah yang serupa dengan engkau di langit dan di bumi. engkau membuat perjanjian dengan umatmu karena engkau mengasihinya dan engkau menepati perjanjianmu. Engkau baik terhadap umat yang mengikutimu. Engkau telah membuat janji kepada hambamu, Daud, ayahku, dan engkau menepatinya. Melalui ucapanmu sendiri dan dengan tanganmu yang berkuasa, engkau telah mewujudkannya hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allah Israel, pertahankanlah janji-janjimu kepada ayahku, Daud, seperti yang engkau katakan. Daud, anak-anakmu harus menaati aku dengan hati-hati, sama seperti engkau melakukannya. Jika mereka melakukannya, engkau akan selalu mempunyai seorang dari keluargamu untuk memerintah umat Israel. Dan lagi, Allah Israel, biarlah janji-janjimu kepada ayahku, Daud, menjadi kenyataan. Namun, ya Allah, apakah engkau sungguh-sungguh akan berdiam bersama kami di bumi ini? Semua langit dan tempat yang paling tinggi pun tidak sanggup menampungmu. Sudah pasti, rumah Tuhan yang kubangun ini tidak dapat menampungmu. Perhatikanlah doa dan permohonanku. Aku adalah hambamu dan engkau Tuhan Allahku. Dengarkanlah doa yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dahulu engkau katakan, aku akan dimuliakan di sana. Jadi, jagalah rumah ini siang dan malam. Dengarkanlah doaku dan doa umatmu Israel. Dengarkanlah doa kami ketika kami menghadap baik Tuhan ini. Dengarkanlah dari tempatmu di surga. Dan ketika engkau mendengar doa kami, ampunilah kami. Jika orang berbuat kesalahan terhadap orang lain, mereka akan dibawa ke mesbah. Jika mereka tidak bersalah, maka mereka bersumpah dan berjanji bahwa mereka tidak bersalah. Dengarlah dari surga dan hakimilah mereka. Jika mereka bersalah, tunjukkanlah kepada kami bahwa mereka bersalah. Jika mereka tidak bersalah, tunjukkanlah kepada kami bahwa mereka benar. Kadang-kadang umatmu Israel berdosa terhadap engkau dan musuh mereka mengalahkannya. Kemudian, mereka kembali lagi kepadamu dan memuji engkau. Mereka akan berdoa kepadamu di dalam rumah Tuhan ini. Dengarkanlah mereka dari surga. Ampunilah dosa umatmu Israel dan biarlah mereka memiliki tanah yang engkau berikan kepada nenekmu yangnya. Mungkin di sini sama seperti ketika hujan tidak turun karena dosa bangsa Israel terhadap engkau. Orang Israel akan berdoa di hadapan rumah ini dan mereka menghormati namamu serta berhenti berdosa karena engkau menghukumnya. Jadi, dengarkanlah mereka dari surga dan ampunilah dosanya. Ajarkanlah kepada hamba-hambamu jalan hidup yang benar dan berikanlah hujan kepada tanah yang engkau berikan kepada umatmu. Mungkin tanah sangat kering dan tidak ada makanan tumbuh di atasnya atau mungkin serangan penyakit akan tersebar di tengah-tengah umat. Mungkin makanan yang tumbuh di sana akan dirusak hama atau musuh mengepung mereka di beberapa kota atau penyakit menimpannya. Setiap orang mengetahui persoalan dan kesusahannya. Jadi, di saat orang Israel mulai berdoa dan memohon pertolongan kepadamu ketika mereka merentangkan tangannya ke arah baik Tuhan ini. Dengarkanlah mereka dari surga tempat tinggalmu. Ampunilah mereka dan berikanlah kepadanya yang seharusnya ada padanya. Karena hanya engkau yang tahu yang ada di dalam hati setiap orang. Orang Israel akan menghormati dan mematuhimu selama mereka hidup di tanah yang engkau berikan kepada nenek moyangnya. Orang asing akan mendengar tentang kebesaran dan kuasamu. Mereka akan datang dari tempat jauh dan berdoa di dalam rumah Tuhan ini. Dengarkanlah dari tempatmu di surga dan kabulkanlah permohonannya sehingga orang itu takut dan menghormatimu sama seperti umatmu Israel. Semua orang di mana-mana tahu bahwa aku telah mendirikan rumah ini untuk memuliakan engkau. Bila engkau menyuruh umatmu pergi berperang melawan musuhnya, mereka menghadap ke kota yang telah kau pilih dan rumah yang ku bangun untuk memuliakan engkau. Lalu mereka berdoa kepadamu, Ya Tuhan, dengarkanlah dari tempatmu di surga dan tolonglah mereka. Umatmu akan berbuat dosa terhadap engkau. Aku tahu tentang itu karena setiap orang berdosa. Engkau marah terhadap mereka dan membiarkan musuhnya mengalahkan mereka. Musuh mereka akan menangkap dan membawanya ke beberapa negeri jauh. Di negeri yang jauh mereka sadar tentang yang telah terjadi. Mereka akan menyesal karena dosanya dan mereka berdoa kepadamu. Mereka akan mengatakan, kami telah berdosa dan melakukan kesalahan. Mereka berada di negeri musuhnya yang jauh tetapi mereka akan kembali kepadamu. Mereka menyesal atas dosanya dengan segenap hati dan jiwanya. Mereka kembali menuju negeri yang telah kau berikan kepada nenek moyangnya. Mereka akan memandang kota yang telah kau pilih dan rumah ini yang telah kubangun dan mereka berdoa kepadamu. Dengarkanlah dari tempatmu di surga. Ampunilah umatmu atas semua dosanya. Ampunilah mereka atas pemberontakannya terhadap engkau dan buatlah para musuh mereka bersikap ramah terhadapnya. Ingatlah bahwa mereka adalah umatmu yang kau bawa keluar dari Mesir seperti engkau menyelamatkan mereka keluar dari tempat peleburan. Dengarkanlah doaku dan doa umatmu Israel. Dengarkanlah doa mereka setiap kali mereka minta tolong kepadamu. Engkau telah memilih mereka dari antara semua bangsa di atas muka bumi ini sebagai umat pilihanmu. Ya Tuhan Allah, engkau telah berjanji untuk melakukannya bagi kami. Engkau memakai hembamu Musa ketika engkau membawa nenekmu yang kami keluar dari Mesir. Salomo telah memanjatkan doa itu kepada Tuhan. Dia berlutut di depan mesbah Tuhan. Ia berdoa sambil mengangkat tangannya menghadap ke surga. Kemudian Salomo selesai berdoa dan dia berdiri. Dengan suara yang kuat ia memohon kepada Allah untuk memberkati semua umat Israel serta mengatakan terpujilah Tuhan yang telah menganugerahkan tempat peristirahatan bagi umatnya Israel sesuai dengan janjinya. Ia memakai hambanya Musa dan membuat banyak janji yang baik kepada umat Israel dan dia menepati semuanya. Aku berdoa kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia juga menyertai nenek moyang kita kiranya ia tidak pernah meninggalkan kita kiranya kita kembali kepadanya dan mengikut dia kemudian kita mematuhi semua hukum ketetapan dan perintah yang diberikan kepada nenek moyang kita semoga Tuhan Allah kita selalu mengingat doa ini dan hal-hal yang telah kumohon aku berdoa semoga dia melakukan hal itu untuk raja hambanya dan untuk Israel umatnya aku berdoa semoga dia melakukan hal itu setiap hari jika ia mau melakukan hal itu maka semua orang di dunia ini tahu bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Esa kamu umat harus setia dan benar terhadap Tuhan Allah kita ikuti dan patuh lah selalu atas semua hukum dan perintahnya teruslah menaatinya pada hari-hari mendatang seperti yang kamu lakukan hari ini kemudian raja salomo bersama umat Israel memberi kurban sembelihan kepada Tuhan salomo menyembelih 22 ribu sapi dan 120 ribu domba untuk Tuhan itulah untuk kurban persekutuan demikianlah raja dan seluruh umat Israel meresmikan pemakaian baik Tuhan itu pada hari itu juga raja salomo meresmikan halaman di depan baik Tuhan ia mempersembahkan kurban bakaran kurban sajian dan lemak dari hewan yang dipakai sebagai kurban persekutuan raja salomo membuat persembahan di halaman itu ia melakukannya karena mesbah tembaga di hadapan Tuhan terlalu kecil untuk memuat semuanya jadi di rumah Tuhan raja salomo bersama seluruh umat Israel merayakan hari raya itu semua orang Israel ada di sana dari tempat sejauh perbatasan Hamad di utara sampai ke perbatasan Mesir di selatan sejumlah besar umat makan dan minum serta bersuka cita bersama Tuhan selama tujuh hari dan mereka masih tinggal di sana selama tujuh hari lagi mereka merayakannya selama empat belas hari pada hari berikutnya salomo menyuruh umat pulang mereka menyampaikan terima kasihnya kepada raja lalu mengatakan selamat tinggal dan mereka pulang mereka gembira atas semua kebaikan Tuhan yang diberikannya kepada hambanya Daud dan umatnya Israel minggu yang dihantaran yang dihantaran aku tidak yang dihantaran orang yang dihantaran saya laluan yang dihantaran saya lewati Terima kasih.